Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nge-DM lewat Instagram tadi. Tadi pagi udah ada beberapa teman-teman yang Instagram mendem Instagram saya bahwa ada 2 kode TKDN terbaru dari Xiaomi. Langsung saya cek dan bener aja, pertanggal 16 Januari 2023 ada 2 kode produk TKDN dari Xiaomi yang udah terdaftar di Indonesia. Dan ini menjadi 2 kode produk pertama di tahun 2023 yang dimasukkan Xiaomi ke tanah air. Nah, langsung aja kita bahas. Nah, kode TKDN yang pertama ini tuh... Nah, di sini tuh ada sebuah kode produk tulisannya ya. Merek dan tipenya itu ada di Redmi 23021RAA2Y. Buat saya sih ini terdengar asing ya karena hurufnya cukup banyak di sini. R-A-A-Y. Lalu di sini dituliskan spesifikasinya 4G LTE. Dimana nilai kandungan TKDN-nya tuh mencapai 38,20%. Jadi hampir 40% ya kandungan dalam negerinya. Lalu kode produk yang kedua ada di Redmi 23028RN4DG. Spesifikasinya masih 4G LTE. Dengan nilai TKDN-nya nih hampir mendekati 40% ada di 39,60%. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, bang, ini kode produk buat apa? Nah, waktu saya telusuri kedua produk ini di Google ya. Aku Google sendiri aja. Dan di sini saya juga tidak menemukan ya. Ini tuh kode produk apa. Dan banyak orang yang masih bilang bahwa kode produk ini adalah kode produk misterius. Jadi hingga video ini dibuat, saya belum bisa memastikan ini nih kode produk apa sih. Cuma, kan saya kan udah bikin video yang lalu ya. Dimana tuh saya mengutip dari detik.com ketika detik mewawancarai Mr. Wentao ya. Nah, headquarternya Xiaomi Indonesia, gantinya si Alvinso itu. Dia bilang bahwa ada 3 produk dari Redmi Note 12 series yang siap di bulan Maret untuk mendekati ya hari laya. THR, Idol V3 gitu ya. Karena itu termasuk high season dimana potensi orang buat belanja HP-nya cukup tinggi sih. Ya, biasa lah. Dapat THR, belanja HP baru. Nah, cuma kan yang ter-TKDN ketika saya baca berita itu tuh Redmi Note series cuma ada satu kode produk aja. Dimana di sini dituliskan di tanggal 27 Oktober 2022. Ini ada kode produk Redmi 221-01-316G. Dengan spesifikasi 5G. Jadi, yang ini 5G. Yang 2 tadi itu masih 4G aja. Nah, kalau kita main apa ya? Main puzzle ya. Menggabungkan berita yang ini dan ini. Sebetulnya kan ini menjawab sebuah pertanyaan besar saya kemarin. Kenapa kok Mr. Wentao bilang ada 3 kode produk untuk Redmi Note 12 series? Padahal di Indonesia tuh baru ada 1 kode produknya aja. 2 kode produknya dimana? Dan tiba-tiba, sesuai dengan prediksi saya ya. Bakal ada 2 kode produk lagi yang bakal ter-TKDN gak lama setelah Mr. Wentao ngomong seperti itu. Dan jadinya sih, iya gitu kan. Ada 2 kode produk tertanggal 16 Januari 2023. Dimana, ini buat saya pribadi ya. Ini perkiraan saya pribadi ya sebagai detektif-detektifan gitu ya. Ya, 2 kode produk ini ya mengisi seri Redmi Note 12 yang seperti dikatakan oleh Mr. Wentao. Katanya udah ada 3 produk yang siap. Berarti, untuk yang kode produk pertama itu ada di tanggal 27 Oktober. Terus, yang 2 lagi ini ada di tanggal 16 Januari 2023. Dan akhirnya, kalau tebakan saya benar, berarti lengkaplah susunan dari Redmi Note 12 series yang ada di Indonesia. Nah, awalnya saya tuh akan mengira seri Redmi Note 12 yang ada di Indonesia ini akan sama kayak kemarin yang ada di China dan yang ada di India. Tetapi, setelah melihat kode produk ini, saya jadi ragu. Karena kalau dilihat dari formasinya, akan ada 2 Redmi Note 12 series yang memiliki spesifikasi 4G. Dan akan ada 1 produk Redmi Note 12 yang akan memiliki spesifikasi 5G. Ini seperti, jadi kayak yang di Redmi Note 11 lalu, ada di Redmi Note 11, dan Redmi Note 11 Pro dimana semuanya masih 4G semua. Yang Redmi Note 11 ada di Snapdragon 680, dan Redmi Note 11 Pro ada di Helio G96. Lalu, untuk yang seri Pro Plusnya, nah itu baru pakai 5G di chipset Snapdragon 695. Nah, aku menduga formasi itu akan diulangi lagi di tahun ini, di tahun 2023. Dimana, mungkin ya, ini masih kemungkinan tebakan-tebakan dari saya pribadi aja. Untuk yang seri Redmi Note 12 Pro Plus, ini akan diisi oleh produk Redmi yang memiliki chipset Snapdragon 4 Gen 1. Ini masih kira-kira ya, kalau tiba-tiba dikasih 695 lagi, aku juga nggak ngerti, atau dikasih 778, who know ya. Tapi kalau 778 sih, good to be true banget sih kayaknya sih. Nah, lalu 2 produk dari Redmi Note 12 series yang masih 4G nanti. Jadi, kemungkinan tebakan-tebakan saya ya, bisa jadi, bisa nggak, bisa bener, bisa salah, mungkin akan ada di Helio G99. Mungkin, ini masih tebakan saya aja ya, tanpa dasar, cuma feeling aja ya. Soalnya memang, untuk 4G saat ini, di rentan harga 2 jutaan sampai 3 jutaan chipset yang paling baik, ya itu, si Helio G99, karena performanya ada, chipsetnya juga adem, 6nm, irit. Jadi, cukup perfect jika dibikin sebuah smartphone yang lebih proper gitu. Nah, tapi kan ada Poco M5, Bang. Poco M5, Bang, yang udah pake Helio G99. Ya, iya sih, cuma sayangnya kan si Poco M5 itu rada sayang banget ya. Dia tuh cuma dikasih RAM 4GB. Jadinya ya, nanggung banget. Potensi dari Helio G99-nya nggak keluar banget. Sangat tidak keluar. Nah, misalkan nanti di seri Pro-nya ya, yang Pro 4G untuk Redmi Note 12, mungkin dikasih RAM 8, dan storage-nya 128, dan untuk yang Redmi Note 12 biasa, mungkin dikasih Helio G99 juga, tapi mungkin yang RAM-nya 6GB ya, yang paling gede. Mungkin sih, kira-kira seperti itu dari saya. Nah, jadi saya tutup aja video kali ini ya, tentang 2 kode produk dari Xiaomi TKDN yang udah masuk di sini, di mana tuh saya duga ini adalah kode produk untuk Redmi Note 12 series, karena memang kebetulan di sini kode TKDN-nya juga diisi nama Redmi di bagian awal. Jadi, kayaknya sih memang ini adalah bagian dari Redmi Note 12 series ya, di mana dugaan saya nanti untuk yang Redmi Note 12 Pro Plus, mungkin akan pakai Snapdragon 4 Gen 1, dan untuk yang Redmi Note 12 yang biasa, dan Redmi Note 12 Pro, mungkin dia akan pakai Helio G99. Mungkin bisa salah, bisa nggak. Dan buat saya sih, kayaknya itu formasi yang cukup make sense, dan mungkin kali ini ya, mungkin kali ini sekali lagi, Indonesia produknya berbeda dengan China dan India. Tapi itu baru tepat bahkan aja, buat teman-teman yang mau nambahin informasi terbaru, atau mungkin perkiraan dari pribadi ya, bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi, segitu aja videonya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat teman-teman yang udah ingetin saya di DM Instagram, saya ucapkan thank you, karena kalian saya bisa bahas berita ini. Karena saya juga belum ngecek kemarin gitu kan. Jadi, segitu aja videonya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Hmm, Redmi Note 12, Helio G99, semoga sih pake RAM 8 ya. Mungkin yang Pro itu 8x256 ada ya. Mungkin kalau yang seri biasa cuma 6x128. Terus ya dikasih itulah. Layarnya mungkin 90Hz kayak yang lalu. Mungkin kayak gitu. Terus ya dikasih itulah. Terima kasih telah menonton